Ini dia daftar HP terbaru dan terbaik di Indonesia dengan harga di kisaran 2 jutaan Ponsel-ponsel ini menawarkan kombinasi sempurna antara kualitas, performa dan fitur-fitur canggih tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam Dengan layar yang jernih kamera yang tajam dan performa yang tangguh kalian akan terkesan dengan kemampuan ponsel ini dalam harga yang terjangkau Ponsel-ponsel ini juga didukung oleh chipset terbaru dan kapasitas RAM yang memadai sehingga menjalankan aplikasi berat dan multitasking menjadi lebih lancar Kalian dapat dengan leluasa bermain game favorit menonton video dan bekerja dengan efisien tanpa hambatan Yang pertama ada Tecno POVA 5 Tecno POVA 5 datang dengan layar berpanel IPS LCD berdiagonal 6,78 inci Layar tersebut memiliki resolusi Full HD Plus refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz Layar perangkat ditemani oleh poni berjenis punch hole untuk menampung kamera depan beresolusi 8MP Sementara itu konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50MP dan sensor kedalaman yang tidak dirinci resolusinya Di sektor dapur pacu Tecno POVA 5 diotaki oleh chipset besutan Mediatek Helio G99 Yang dirancang dengan fabrikasi 6nm Perangkat tersebut dipadu dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan seluas 128GB dan 256GB Nilai jual dari smartphone ini adalah dibekali baterai jumbo dengan kapasitas 6000mAh Dan sudah mendukung pengisian daya cepat fast charging 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G mengusung layar IPS berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz serta kecerahan 500 nits Untuk fotografi ponsel ini dibekali kamera selfie 16MP serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera bokeh 2MP dan kamera potrai 13MP Di sektor dapur pacu Infinix Zero 5G diotaki chipset Mediatek Dimensity 900 Chipset ini memungkinkan Infinix Zero 5G dipasangi 2 kartu SIM dengan dukungan jaringan 5G sekaligus Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB Baterai Infinix Zero 5G berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 33W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Motorola Edge Luxury Untuk spesifikasi layarnya Motorola Edge Luxury menggunakan panel AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh Rate 144Hz tingkat kecerahan hingga 1000 nits Layar tersebut dihiasi poni berbentuk punch hole yang menampung kamera depan 32MP Di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP Kamera telephoto 8MP dan kamera ultrawide 16MP Untuk dapur pacunya Motorola Edge Luxury ditengahi chipset Snapdragon 778G Yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128GB atau 256GB Motorola Edge Luxury ditopang baterai berkapasitas 4020mAh Dengan fast charging 33W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Samsung M23 5G Spesifikasi Galaxy M23 5G memiliki layar 6,6 inci FHD Plus Dengan refresh rate 120Hz sehingga nyaman untuk scrolling media sosial atau streaming Perangkat ini didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB Jika kurang pengguna bisa menambahkan dengan microSD card hingga 1TB Samsung Galaxy M23 5G juga didukung fitur RAM Plus hingga 6GB Dengan begitu total RAM di Galaxy M23 5G bisa mencapai 12GB Guna menyokong kinerjanya Galaxy M23 5G ditopang chipset Snapdragon 750G Yang sudah dibekali konektivitas 5G Smartphone ini mengusung baterai 5000mAh dan pengisian daya cepat 25W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Tecno Camon 20 Pro Untuk spesifikasi layar Tecno Camon 20 Pro versi 4G dan 5G Mengusung panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Layar tersebut dihiasi punch hole yang menampung kamera selfie 32MP Layar kedua ponsel ini juga sudah mendukung fitur pemindai sidik jari di dalam layar Untuk memori Tecno Camon 20 Pro 4G sama sama dibekali RAM 8GB dengan penyimpanan media 256GB Ada fitur Extended RAM 8GB untuk mengekspansi RAM hingga 16GB Ponsel ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh dengan fitur pengisian cepat fast charging 33W berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Infinix Note 30 Untuk spesifikasi layarnya Infinix Note 30 mengusung panel LCD 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta tingkat kecerahan 580 nits Infinix Note 30 juga membawa spesifikasi yang mirip dengan versi Pro perbedaannya ada di sisi kamera utamanya Infinix Note 30 memiliki kamera utama 64MP Ditemani kamera depth sensor 2MP dan kamera QVGA Untuk kamera selfie-nya adalah 16MP Untuk hardware ponsel ini ditenagai chipset Helio G99 dipadukan dengan RAM 8GB Dan penyimpanan media hingga 256GB ponsel ini memiliki fitur Extended RAM 8GB Infinix Note 30 ditopang baterai 5000mAh serta fitur fast charging 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Redmi Note 12 Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits Pada bagian tengah atas layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 8MP Beralih ke bagian belakang Redmi Note 12 dibekali dengan 2 kamera belakang yang masing-masing Beresolusi 50MP ultrawide 8MP dan 2MP makro Untuk aspek hardware ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 Yang dipadukan dengan RAM 4.6 dan 8GB dan media penyimpanan media 128GB Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada IQ Z7X Pada bagian layar misalnya ponsel ini mengusung panel IPS dengan ukuran 6,64 inci resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Untuk sektor fotografi IQ Z7X dibekali dengan kamera selfie 8MP Dan 2 kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50MP dan 2MP IQ Z7X dipersenjatai dengan chipset yang berada satu level di bawah Snapdragon 782G yaitu Snapdragon 695 5G Chipset ini kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128 atau 256GB Meski demikian ponsel ini ditopang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar yaitu 6000mAh Baterai ini mendukung teknologi 80W flash charge Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kesembilan ada Itel S23 Itel S23 tampil dengan layar berponi 6,6 inci dan didukung resolusi HD Selain itu layar ponsel ini juga dilengkapi refresh rate 90Hz agar navigasi layar terasa mulus Menariknya desain penampang ponsel ini dirancang bisa berubah warna khususnya ketika ponsel terpapar sinar ultraviolet Namun desain ini hanya diterapkan pada varian khusus yaitu warna white Pada aspek hardware Itel S23 ditenagai oleh chipset Tiger T606 dari Unisoc Chip ini didesain dengan arsitektur 12nm Chip ini dipadukan dengan RAM 2 opsi RAM dan penyimpanan yaitu 8x128GB dan 8x256GB Guna menunjang aktivitas pengguna Itel S23 mendukung fitur perluasan RAM Dengan meminjam sementara kapasitas dari memori internal ponsel Pada aspek kamera Itel S23 dibekali kamera belakang 50MP disertai lampu flash LED Ditempatkan pada modul berbentuk lingkaran di punggung ponsel Itel juga turut menyertakan kamera depan 8MP ditempatkan pada poni layar ponsel Untuk menunjang aktivitas selfie dan video call Penyimpanan internalnya juga bisa diperluas oleh pengguna dengan memakai kartu microSD Untuk baterai berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 10W saja Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Jadi itulah sekilas tentang HP 2 jutaan terbaru dan terbaik yang hadir di Indonesia Dengan kualitas performa dan fitur-fitur canggihnya ponsel-ponsel ini memberikan nilai lebih tanpa menguras kantong kalian Mulai dari layar yang jernih kamera yang tajam hingga keamanan yang canggih semuanya tersedia dalam paket yang terjangkau